Terima kasih. Justru kadang-kadang begini, saya itu udah kebiasaan dari dulu jarang makan pagi, jadi mau puasa gak puasa sama aja. Tapi kalau pas puasa, puasa 40 hari, kepikiran. Tapi kalau gak puasa pun tetap puasa saya. Jadi tapi kalau udah puasa begini, rasanya pinginnya macam-macam. Tapi itulah peperangan kita ya, kita mesti menang dalam setiap peperangan kita. Oke, saya ajak saudara membaca dalam Ephesus pasal 5 ayat 15-17 atau saudara bisa baca di multimedia yang saya siapkan. Oke, tolong multimedia yuk. Yuk kita sama-sama baca yuk dengan suara keras. Oh ini besar sekali tulisannya. Sama-sama, dua, tiga. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebao, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seru untuk mengerti kehendak Tuhan itu gak mudah. Gak mudah. Bahkan kembalak kita Pak Niko seringkali beliau berkata, kadang-kadang kalau Tuhan berikan visi sesuatu, Pak Niko bilang, kalian pikir saya ini ngerti. Kadang-kadang beliau berkata dan seringkali beliau berkata, saya juga gak ngerti. Ini yang dimaksud Tuhan itu apa ya? Tapi itu firman Tuhan berkata begini, ayo, ayo bertindaklah bukan seperti orang bodoh, tapi bertindaklah seperti orang arif, orang yang bijaksana. Untuk satu ketika kau mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya, tiap saudara, tiap kita, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan tidak pernah ciptakan kita tanpa rencana. Dan rencana kita pada akhirnya, untuk memuliakan dia. Supaya nama Tuhan dimuliakan di atas bumi ini. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Saudara Alkitab katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Waktu ini enggak panjang. Kalau kita punya waktu yang masih panjang, mungkin Tuhan Yesus datang mungkin 5 ribu tahun lagi, kita pasti bisa kerjakan banyak hal. Tapi masalahnya ini waktu yang hari-hari ini nih, hari-hari yang sudah waktu sudah sangat pendek. Dan kita percaya, Tuhan akan datang segera untuk kedua kalinya. Nah di waktu yang pendek ini, kita mesti punya prioritas untuk apa yang kita kerjakan. Kita enggak bisa kerjakan semua hal, kita mesti punya prioritas yang benar. Waktu kita kerjakan prioritas-prioritas kita, dan sungguh-sungguh kita kerjakan. Maka biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan ajak saudara untuk melihat satu tokoh saudara, yang kakak beradik dalam satu keluarga ini, sangat-sangat dikasih Tuhan Yesus. Dan setiap kali Tuhan Yesus dekat dengan kota mereka, Tuhan Yesus selalu mampir ke rumah mereka. Ini keluarga yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Yaitu keluarga daripada seorang wanita yang bernama Maria, yang punya seorang adik bernama Martha, dan punya satu sepupu saudara yang namanya Lazarus. Sudah pasti ingat bagaimana Lazarus pernah dibangkitkan Tuhan dari kematian. Nah keluarga ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sangat mengasih mereka. Bahkan waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus sampai gak tahan dan dia mulai menangis. Ini keluarga yang sangat-sangat dikasih, dan setiap kali Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem, dia selalu mampir di Bethania, dan selalu berkunjung di tengah-tengah keluarga ini. Nah apa yang kita akan belajar daripada keluarga ini? Yang pertama, dalam lukas 10 ayat 41 sampai 42, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Martha, maka dikatakan pada waktu itu Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan, sementara Martha langsung ke belakang dan sibuk mengatur segala sesuatu. Menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, dan banyak hal yang disiapkan. Pertama gak ada masalah sudah, semua baik-baik saja. Martha sibuk dengan kegiatan di dapur, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, terus hanya pandang Tuhan Yesus, hanya perhatikan dia. Pertama gak ada masalah. Tapi beberapa saat kemudian, masalah mulai muncul sudah. Waktu Martha mulai lihat, ini aduh, kok kakak, kok duduk-duduk saja, aduh, ini kerjaan banyak ini di dapur, ini kok enak-enakan duduk disitu, bukannya bantuin di belakang, ini lagi repot begini. Soalnya Martha mulai melihat bahwa kakaknya Maria, itu hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dan tidak kerjakan apa-apa. Sedangkan dia sedang repot, untuk ngurusin makanan, mungkin menyiapkan minuman buat Tuhan Yesus, dan Martha ingin, rasanya ingin ngomong sama Maria, berkata, eh kak tolong aku dulu dong, bantuin dong. Tapi buat adat orang timur, rasanya kurang pantas, seorang adik, bicara seperti itu kepada kakaknya, apalagi di depan tamu yang mereka hormati. Tapi Martha tidak kehilangan akal, tiba-tiba dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru tolong bilangin kakakku itu, supaya dia bantu aku di belakang, ini masih banyak kerjaan yang mesti dikerjakan, ayo Guru bilangin Maria untuk bantu aku. Surah apa yang dikerjakan oleh Martha? Martha ngomong sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus bela perkaranya, di hadapan Maria. Berapa banyak saudara pernah berdoa, dan minta pembelaan Tuhan atas perkara saudara? Pernah saudara? Minta Tuhan bela waktu kau sakit? Minta Tuhan bela waktu kau punya masalah? Minta Tuhan bela waktu kau punya pergumulan? Martha juga punya masalah, dan dia bilang, Guru tolong bilangin Maria, tolong bilangin Maria, ini kerjaan masih banyak di belakang. Martha berharap Tuhan Yesus mau bela dia. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Yuk kita baca sama-sama yuk, Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir, dan menyusahkan diri, dengan banyak perkara. Tetapi, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau tanya saudara, Martha itu minta Tuhan Yesus bela perkaranya di hadapan Maria. Tapi saya tanya, yang di bela akhirnya siapa? Yang di bela Martha atau Maria? Yang di bela Martha atau Maria? Martha, Martha. Udahlah, gak usah repot-repot terlalu, kau repot dengan banyak perkara. Maria ini sudah ngambil bagian yang terbaik. Tuhan Yesus berkata, udah Martha sini, duduk seperti Maria. Duduk seperti Maria di sini. Sudah saya gak bilang bahwa, apa yang dikerjakan Martha itu salah saudara. Enggak saudara. Saya gak bilang, apa yang dikerjakan Martha itu tidak perlu. Oh enggak juga saudara. Kalau dalam satu ibadah seperti ini, gak ada orang yang bertindak, sebagai Martha, repot juga saudara. Begitu cemaat datang, kursi masih berantakan, masih ditumpuk di belakang, alat musik belum disiapkan, semuanya masih berantakan saudara, lalu diumumkan. Sudah saudara, mari sebelum kebatian, kita bawa kursi yuk dari belakang yuk. Itu kebatian jam 8, mulai jam 10 saudara. Saya gak bilang, apa yang dikerjakan Martha itu salah, enggak saudara. Saya tahu, perlu orang-orang seperti Martha. Perlu. Saya dari provinsi Banten, dulu pertama kali, tahun-tahun awal-awal tahun 90-an, waktu kami pertama kali memulai gereja di Banten, kami pakai gedung bioskop. Bukan gedung bioskop seperti sekarang yang bagus, ini gedung bioskop kampung yang, aduh, pokoknya kursinya kalau duduk disitu, mesti bawa kertas koran dari rumah. Orang zaman dulu bilang banyak kutunya. Itu kalau malam dulu gereja sekarang kan no smoking, eh maaf, bioskop sekarang kan no smoking, dulu semuanya itu, namanya kebatian pagi mulai jam 7 saudara, kita datang jam 4 pagi saudara. Angkat-angkat speaker dulu, angkat-angkat keyboard, angkat-angkat meja, bapak-bapaknya angkat-angkat ibu-ibunya, ngambil karton saudara, lalu buka pintu semua, gebas-gebas begini saudara. Supaya asap rokok bekas midnight show tadi malam, itu keluar, kalau enggak cemat akan penuh dengan hadirat asap rokok saudara. Kerjaan Marta saudara, enggak salah sih, enggak salah. Mengerjakan pekerjaan Marta diperlukan juga saudara. Tapi ingat, bukan pekerjaan Marta itu salah, tapi ada waktunya, ada waktunya kita juga mengerjakan pekerjaan Maria. Mengerjakan pekerjaan Marta itu enggak salah. Tapi jangan lupakan bagian kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk selalu dengar kepada dia, untuk menghormati dia, untuk duduk hanya pandang wajahnya. Dan disitulah Tuhan akan melepaskan berkatnya atas kita. Tuhan akan melepaskan sukacitanya, damai sejahteranya, segala yang baik Tuhan sediakan. Yang percaya katakan. Amen. Waktu ini, waktu yang pendek ini, Maria tahu, Maria tahu, Tuhan Yesus tidak lama berkunjung ke rumah mereka. Maria tahu, Tuhan Yesus tidak sering-sering ke rumah mereka. Dan setiap kali ada Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dalam waktu yang singkat, Maria memilih prioritas yang terbaik. Maria tahu, Marta perlu dibantu. Tapi dia juga berpikir, ini Tuhan Yesus ini enggak lama di sini. Dan aku enggak mau kehilangan momen itu. Aku mau duduk di bawah kakinya. Dan aku hanya memandang dia. Aku hanya mau dengarkan dia. Dalam waktu yang singkat. Sudah, Maria tahu, mengambil prioritas yang terbaik dalam hidupnya. Yaitu hanya mau senangkan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang pertama buat kita pagi hari ini. Apa jadi prioritas hidup saudara? Apa jadi prioritas hidup saudara? Apa jadi tujuan daripada hidup saudara? Almarhum ayah saya saudara. Waktu beliau masih hidup dulu dan saya masih kecil saudara. Saya masih SD waktu itu. Beliau itu berkata begini. Papa itu ingin jadi orang kaya. Papa itu ingin jadi jutawan. Zaman dulu saudara. Punya uang sejuta, itu namanya jutawan saudara. Sekarang punya uang sejuta banyak orang punya ya saudara. Tapi zaman dulu itu nyari sejutanya susahnya setengah mati saudara. Pokoknya punya uang sejuta, itu udah jutawan saudara. Saya ingat uang jajan saya sekolah itu seminggu kalau enggak salah dua atau tiga rupiah gitu loh saudara. Itu pun tiap hari dapat nasi uduk, bihun, minum es sirup, sama dengan dapat donat yang pakai heroin gitu loh saudara. Pernah ngalami itu saudara. Donat yang enggak ada pilihan kan. Semua disaburin bubuk gula halus itu saudara. Itu uang jajan satu dua rupiah seminggu saudara. Berharga saudara. Jadi papa itu ingin jadi jutawan, punya uang satu juta. Ngumpulin uang lima puluh ribu, seratus ribu, bertahun-tahun dua ratus ribu, bertahun-tahun tiga ratus ribu. Ada teman yang ngajak begini, om mau cepat kaya enggak om? Pihara babi om. Nanti saya bantu urus om. Om investasi om, sepuluh babi, saya sepuluh babi om. Nanti saya yang bantu pihara, kalau punya anak bagi dua om. Saya bilang oke, pihara babi. Taruh babi sepuluh, dia yang temannya yang pelihara. Bulan depan om, babinya beranak dua om. Sesuai kesepakatan ya om. Buat saya satu, buat om satu. Dua bulan lagi om, babinya mati dua om. Kejepit pager. Dua bulan lagi om, mati lagi satu. Ayah saya boleh mikir, ini beranak sekali kok matinya banyak ya. Ibu saya bilang ini, yuk kita tengokin aja kandang babinya. Jangan-jangan kita ditipu nih sama dia. Tengokin kandang babinya sudah. Ada satu kandang, babi semua sudah. Ayah saya tanya gini, babi kamu yang mana, babi saya yang mana? Ini om, babi om yang ini, 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 ini. Jadi babi saya tinggal berapa? Tinggal enam om. Babi yang lain kok masih banyak ya? Nah, babi kamu yang mati berapa? Oh, babi saya kuat-kuat om, gak ada yang mati. Yang mati babi om. Mami saya bilang gini, bisik-bisik sama ayah saya. Kok bagian mati kita ya? Bagian lahir dia ya? Bagian sehat dia, bagian sengsara kita ya? Kita ini ditipu tau gak? Udah bubar aja, bubar aja. Jual aja babinya. Kasih jual dia, suruh dia beli. Bubar aja udah gak usah biar babi. Ini gak makin untung malah rugi, suruh dia. Ingin kaya, suruh dia. Ingin cepat kaya. Amsal 28, ayat 20 itu katakan begini. Orang yang dapat dipercaya itu dapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput daripada hukuman. Tuhan gak melarang kita kaya. Tapi bukan itu motivasi hidup kita. Bukan itu tujuan hidup kita. Kekayaan itu bonus yang Tuhan sediakan. Berkat itu bonus yang Tuhan sediakan. Yang mengerti katakan. Amen. Suruh Maria tau apa jadi prioritas hidupnya dia. Duduk di bawah kaki Tuhan hanya dengarkan Tuhan. Hanya konsentrasi untuk ketemu sama Tuhan. Buat Maria, dalam hati Maria berkata kalau Tuhan lama di rumahnya dia. Dia mau kerjakan pekerjaannya Marta. Tapi ini masalahnya Tuhan cuma sebentar. Dan dia tau. Dia ambil waktu yang singkat itu untuk memilih prioritas yang terbaik di hadapan Tuhan. Satu ketika saya melayani kebaktian WBI. Ada berapa puluh wanita begitu dan mereka mulai memuji menyembah Tuhan. Dan saya mulai melihat bahwa wow ini wanita-wanita ini kalau memuji menyembah Tuhan juga on fire luar biasa. Soraklah, haleluya, luar biasa. Nah akhirnya masuk dalam penyembahan sebelum firman. Dan pemimpin pujian sudah ngasih kode sama saya untuk silahkan maju ke depan. Dan saya maju ke depan lalu saya ajak mereka bangkit berdiri sama-sama. Dan mulai menyembah Tuhan. Waktu mereka mulai menyembah Tuhan. Di tengah para ibu-ibu yang sedang mulai menyembah Tuhan. Ada seorang ibu yang waktu dia angkat tangannya begitu dan mulai menyembah Tuhan. Dia kaget setengah mati. Karena dia baru sadar di tangannya ada cincin berlian yang sekarang cuma tinggal cincin. Tanpa berlian. Jadi cuma cincin sama rangkanya. Berliannya sudah gak ada. Rupanya tadi waktu soraklah, haleluya. Ada yang rapture. Otomatis waktu ibu ini ngeliat dia kaget. Sudah, waduh ini bukan berlian mainan ini, berlian beneran ini. Dan dia mau liat ke bawah. Yang lain mesti nyembah Tuhan, dia liat ke bawah. Teman di sebelahnya, liat si si ini gerak-gerak. Dia pegang, si ada apa? Cincin berliannya jatuh. Oh, ikut nyari. Sebelah sana yang nanya lagi. Ada apa sih, ada apa? Cincinnya enci ini jatuh. Oh. Yang sebelah sana juga nanya. Akhirnya sebaris semua nyari. Yang lain sedang nyembah Tuhan ini sebaris ini cuma. Ada yang mengkilap sedikit. Oh, plastik. Semua sibuk nyari. Gak lama sementara si ibu ini sedang cari-cari berliannya. Tiba-tiba roh kudus ngomong sama dia. Anakku, engkau ada di rumahmu, di rumahku pagi hari ini. Engkau cari apa ya? Dia refleks jawab. Berlian roh kudus. Jatuh. Ini udah gak mikir panjang. Sudah takut berliannya hilang. Stress. Jadi otomatis berlian roh kudus. Berliannya jatuh. Roh kudus tanya lagi kedua kalinya. Anakku, engkau ada di rumahku pagi hari ini. Apa yang kau cari? Berlian. Jatuh. Dia sambil cari terus. Terus ketiga kalinya roh kudus tanya sama dia. Anakku, engkau ada di rumahku. Apa yang kau cari? Dia ingat. Waduh. Kok nanya tiga kali ya? Berarti dua jawaban saya yang terakhir. Salah. Dan biasanya di Alkitab kalau datangnya tiga kali. Abis itu ayam berkokok. Dia gak berani jawab lagi. Dia diem aja. Dia diem aja. Lalu gak lama dia ngomong gini. Salah ya roh kudus ya? Jawabannya salah ya? Roh kudus gak ngomong lagi. Diem. Dia sadar. Dia mulai sadar. Aduh. Ini ada yang salah nih. Lalu dia mulai. Dia mulai udah lah. Udah, udah. Udah. Berliannya nanti aja deh. Berlian nanti aja. Aku nyembah Tuhan lu deh. Aku nyembah Tuhan lu deh. Dia mulai angkat tangan. Dia mulai sembah Tuhan. Dia mulai berusaha melupakan berlian itu. Yang di sebelahnya mesti cari semua. Lalu yang sebelahnya bilang gini. Udah ketemu ya? Nanti aja ci. Nanti aja. Nyembah Tuhan dulu yuk. Nanti aja ya. Tapi udah ketemu belum? Nanti aja ci. Nyembah Tuhan dulu. Temen sana ngajak. Udah ketemu. Gak tau tuh. Nyembah Tuhan dulu katanya. Akhirnya semua pikir udah ketemu. Jadi ya sudah. Mereka mulai nyembah Tuhan lagi. Mereka nikmati hadirat Tuhan. Mereka nyembah Tuhan. Berapa menit. Dan begitu selesai. Saya berkata amin. Lalu ayo silahkan ibu-ibu duduk kembali. Dan waktu mereka duduk kembali. Dan si ini juga duduk kembali. Dia sudah mulai sedikit lupa dengan berliannya tadi. Dan lalu saya bilang. Mari kita ambil alkitab kita. Kita buka alfirman Tuhan. Lalu dia mau tunduk begini. Dia mau ambil alkitab yang ada di tasnya di bawah. Dan waktu dia mau ambil ini. Apa yang terjadi? Dia lihat di antara dua ujung sepatunya. Di ujung sepatunya. Di antara dua ujung sepatunya. Di tengah-tengah itu. Ada sebuah berlian. Dia bilang. Ambil berlian itu. Dan dia simpan dalam tasnya. Dan dia bilang mati. Waktu selesai ibadah. Dia bersaksi sama saya. Dia bilang begini. Tadi gak disitu pak. Gak mungkin disitu. Saya sudah cari. Gak ada pak. Tiba-tiba ada di antara dua sepatu saya. Dan waktu saya ambil berlian itu. Dan taruh di tas. Tiba-tiba roh kudus ngomong lagi sama dia. Anakku. Karena engkau mencari aku. Aku kembalikan berlianmu. Tapi kalau engkau tadi bersibuk cari berlian. Engkau akan kehilangan berlian itu. Dan lebih lagi. Engkau kehilangan aku. Surah ibadah itu berkata pak. Berlian itu cuma bonus pak. Cari Tuhan. Ketemu Tuhan itu yang paling utama. Berlian akan ditambahkan oleh Tuhan. Berkat akan ditambahkan oleh Tuhan. Waktu kau ketemu dengan Tuhan Yesus. Cari Tuhan jadi prioritas hidup saudara. Apapun yang kau perlukan. Tuhan sediakan buat saudara. Apapun yang kau butuhkan. Tuhan sediakan buat saudara. Pembelaanmu. Engkau butuh dibela. Tuhan bela perkara saudara. Tuhan bela rumah tangga saudara. Tuhan bela keluarga saudara. Tuhan bela bisnis saudara. Tuhan bela anak-anak saudara. Tuhan bela kesehatan saudara. Yang setuju katakan. Waktu kau ketemu dengan Tuhan. Perkaramu dibela sama Tuhan. Berapa banyak saudara mau perkaranya dibela sama Tuhan. Mau perkaramu dibela sama Tuhan. Cari Tuhan. Fokus hanya cari Tuhan. Cari Tuhan. Orang dunia sibuk cari berkat. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan cari Tuhan lebih dahulu. Perkat akan dia tambahkan. Yang setuju. Sekali lagi katakan. Amin. Yang kedua saudara. Di kesempatan yang lain saudara. Tuhan Yesus bertemu lagi dengan Maria. Dan kali ini. Waktu Tuhan Yesus mengunjungi Bethania. Maria datang kembali menghampiri Tuhan Yesus. Dan sementara itu juga ada murid-murid yang lain saudara. Lalu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Dan dia mulai menuang kaki Tuhan Yesus. Dan mencucinya dan membasu dengan rambutnya. Dengan minyak narwastu yang murni ini. Waktu Maria lakukan ini. Muncul lagi seorang yang marah. Kalau tadi Martha yang marah. Sekarang yang marah namanya Judas. Judas berkata. Guru. Itu apa-apaan itu guru. Bilangin dong Maria. Itu minyak mahal tau. Ngapain buat cuci kaki. Mendingan dijual. Uangnya buat bagi-bagi orang miskin. Itu 300 dinar itu harganya. Sekarang Judas yang marah saudara. Dan Judas ngadu sama Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus bela dia. Atas perkara dengan Maria. Kalau dipikir-pikir saudara ya. Dengan logika yang normal saudara ya. Minyak-minyak yang Maria. Duit-duit yang Maria. Ini si Judas kepo amat ya. Dia mau cuci kaki kayak. Mau buat minyak wangi kayak. Mau disimpen kayak. Mau kasih orang kayak. Punya-punya dia. Nah kenapa Judas masih usil. Tapi kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang kalau ada orang yang mau memberi. Yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang ada aja yang iri. Kadang-kadang bodoh. Mau-maunya. Waktu kita mulai belajar memberi persembahan sulung. Yang iri juga banyak kan. Ngapain? Wah kenakan Pak Niko dong. Emangnya buat Pak Niko. Pak Niko aja juga memberi persembahan sulung kok. Sama-sama kok saudara. Lalu duitnya buat apa? Emangnya buat amanat agung Tuhan Yesus selesai itu murah apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Semua butuh biaya saudara. Nah saudara Judas marah saudara. Guru. Mahal itu guru. Saya pernah ke Mesir. Dan setiap kali turis yang pergi ke Mesir. Itu selalu diajak ke toko minyak wangi. Saya gak terlalu bukan pencinta minyak wangi. Jadi waktu masuk toko itu agak bingung juga ngeliatin minyak wangi segitu banyak. Tokonya mungkin hanya gak lebih kecil separohnya dari ruangan ini. Di tiap dinding itu lemari dan ada rak-rak isinya minyak wangi, minyak wangi, minyak wangi. Sebesar botolnya cuma sebesar telunjuk saya ini. Saya lihatin minyak wangi apa ini ya. Oh ini dia nih. Rose of Sharon. Oh ini mawar Sharon yang ada di Alkitab nih. Lihat lagi, lihat lagi minyak wangi botol-botol kecil-kecil sudah banyak banget. Wah ribuan sudah. Yang jual sih bilangnya minyak wangi Mesir itu yang paling bagus sudah. Terbaik di dunia karena dibuat sejak zaman Viraun. Minyak wangi yang lain kalah sama mereka. Walaupun waktu saya coba cium. Tapi jangan bilang-bilang sudah ya. Baunya apek. Tapi mereka ngakunya terbaik. Jadi waktu itu ya oh iya 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 saja sudah. Sudah dia pernah diusir sudah. Saya lihatin botol-botol kecil. Eh ini dia nih. Nah minyak narwastu. Waduh narwastu. Ini dia nih yang bercuci kaki nih. Sebotol kecil begini sudah. Saya lihat harganya. Tiga ratus lima puluh sekian US dolar. Wih. Pantesan Judas ngomel. Nah sebotol kecil begini aja. Tiga ratus lima puluh US dolar. Lima juta sudah. Sebotol kecil begini. Ya Pantesan Judas ngomel. Mahal itu guru. Tiga ratus dinar. Sudah. Satu dinar. Itu upah orang bekerja satu hari. Sudah. Jadi kalau sudah mau hitung kira-kira berapa yang dipersembahkan Maria. Untuk cuci kakinya Tuhan Yesus. Itu upah kerja setahun. Tiga ratus lima hari. Potong sabtu minggu. Potong hari libur. Sekitar tiga ratusan hari. Upah sehari satu dinar. Jadi upah kerja setahun. Jadi kalau sudah kerja. Dan gajimu setahun. Suruh kumpulkan semua. Suruh kumpulkan semua. Dibelikan minyak wangi. Ini hasil kerja setahun. Tidak dipotong apa-apa. Dibelikan minyak wangi. Lalu buat cuci kaki. Saya mau tanya saudara. Kalau Judas itu marah. Logis gak? Hei suami-suami. Kalau kerja mu setahun. Sama istrimu wangi semua dibeli minyak wangi. Darah tinggi gak? Kalau Judas marah. Lukis. Gak kerja setahun. Gaji setahun. Ya setahunnya kita kan. Gaji kita setahun kan beda-beda. Setahun. Buat beli minyak wangi doang. Cuci kaki. Eh cuci kaki mau pakai air putih juga cukup. Ngapain mu sih pakai minyak narawas tuh. Itu yang dipikiran Judas. Dan Judas minta Tuhan Yesus bela perkaranya dia. Tapi sekali lagi saya tanya. Siapa yang dibela sama Tuhan Yesus pada akhirnya? Maka kata Tuhan Yesus. Biarkanlah. Dia melakukan hal itu. Hal ini. Mengingat hari penguburanku. Buat Judas gak masuk akal. Buat Judas gak logis. Buat Judas ini buang-buang. Buang-buang harta. Buang-buang berkat. Buang-buang uang. Tapi buat Maria. Apa yang ada di hatinya Maria? Kalau itu buat Tuhan Yesus. Apapun dia berikan. Kalau itu buat Tuhan Yesus. Yang paling mahal pun dia berikan. Maria tahu. Maria tidak akan sering-sering ketemu Tuhan Yesus. Mungkin dia tidak belum tentu akan ketemu lagi. Dan waktu dia punya kesempatan buat ketemu sama Tuhan Yesus. Maria hanya ingin satu hal. Ingin memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan dia gak peduli berapa mahal harganya. Kalau Tuhan Yesus yang minta dia berikan. Kemarin waktu kami disentul sudah. Dalam MDPC Pelayan Cemaat. Pak Niko sempat bicara begini. Buat saya kata Pak Niko. Kalau Tuhan Yesus minta. Saya kasih. Apapun itu. Berapapun itu. Kalau Tuhan Yesus yang minta. Saya kasih. Apa yang ada di hatinya Maria. Sama dengan apa yang ada di hatinya gembala kita. Walaupun kadang-kadang orang lain gak mengerti. Tapi Maria punya prinsip. Kalau itu buat Tuhan Yesus. Yang terbaik akan kupersembahkan buat dia. Bagaimana hidup saudara? Apakah saudara selalu memberi yang terbaik buat Tuhan? Memberi yang terbaik buat Tuhan? Memberi yang terbaik buat Tuhan? Rasanya mau ngomong iya aja. Gak keluar dari mulut ya saudara ya. Satu ketika saya melayani sebuah cabang saudara. Dan waktu break antara ibadah sama ibadah. Saya ditemani oleh salah seorang pengerja. Disiapin ada kue-kue kecil begitu saudara. Lalu sambil makan kue. Dia tuh cerita begini. Pak saya itu baru-baru pak melayani disini pak. Saya ini jadi bendahara disini. Diangkat dipercaya jadi bendahara pak. Tapi saya baru-baru setahun ini. Melayani pak. Tadinya di sekuler. Saya bercerita kehidupannya dia. Pak waktu saya mulai jadi bendahara. Saya tuh mulai melihat. Rupanya. Cemaat itu kalau ngasih persembahan buat Tuhan. Itu unik-unik ya pak. Saya bilang sambil saya makan kue. Sudah saya bilang gitu. Memang maksud bapak unik tuh kayak apa ya pak. Aduh dulu waktu saya belum melayani. Saya gak kepikir tuh pak. Tapi rupanya sekarang setelah jadi bendahara. Saya punya banyak pengalaman unik-unik pak. Contohnya apa pak. Ya itu pak. Kalau cemaat itu ngasih kolekte pak. Itu kadang-kadang. Wah lucu-lucu deh pak. Saya sambil makan kue sambil senyum. Sudah saya bilang gitu. Saya ngerti pak maksud bapak. Oh gitu ya pak. Saya ngerti pak. Ngerti pak maksud ngerti pak. Karena saya juga ngalamin. Dan saya rasa di semua tempat juga ngalamin pak. Iya pak. Lucu-lucu ya pak. Saya lalu juga cerita sama dia. Iya pak. Saya bilang saya pernah ngalamin tuh pak. Orang bagian penghitung uang tuh sambil ketawa-ketawa. Nghitung uang. Saya tanya. Ada apa sih pada ketawa-ketawa nghitung uang aja kok. Kayak lucu banget. Ini pak. Ada orang ngasih persembahan lucu pak. Uangnya dua ribu pak. Tapi ditekuk-tekuk dibikin kapal. Jadi uang dua ribuan. Kertas dua ribuan. Ditekuk bikin kapal. Dia pikir dia sedang persembahkan kapal. Ini kan ngerepotin yang bagian nghitung uang kan. Kenapa pas pagi sampai di kolektinya dituang. Dan mesti dihitung. Itu kan yang bagian penghitung uang mesti bongkar kapal. Urusan dua ribu aja lima menit bongkar kapal. Pelan-pelan. Ada yang kapal laut. Ada yang kapal terbang. Nah. Kalau duitnya mesti licin. Mesti baru. Ya gak apa-apa. Enak di licinin. Kalau duitnya udah lecek. Sudah rada kumel. Begitu mulai dilicinin. Begitu. Sobek. Pret. Makanya ibu-ibu. Atau bagian penghitung uang. Itu selalu ditungkapi dengan masker. Tisu. Juga termasuk isolasi. Dan gunting. Tambel dulu kapalnya. Dilas dulu kapalnya sobek. Itu urusan dua ribu aja. Bisa lima menit. Tapi kadang-kadang. Udah masuk. Kenapa gak masukin gitu aja ya. Kenapa mesti dibikin kapal. Itu loh. Pernah satu ketika. Sudah ada bagian tim. Ibu-ibu penghitung uang. Sudah. Itu. Datang sambil senyum-senyum. Ke ruangan saya. Sudah. Di sekretariat gereja. Lalu di depan. Saya sedang duduk di kursi saya. Dia kira-kira di pintu situ. Sudah. Dia tunjukin sebuah lembar uang. Pak. Yang uang ini mau dihitung berapa. Saya lihat dari jauh sama jarak 2-3 meter begitu. Saya lihat warnanya hijau. Dan ada gambar monyetnya. Berapa itu sudah? 500 ya. Saya bilang 500 lah bu. Pak lihat dulu pak. Nanti baru bapak ngomong. Lihat dulu aja nih. Dia kedatang tempat saya. Taruh di meja saya. Lihat dulu pak. Saya lihat. Saya geli sudah. Rupanya itu uang pernah sobek. Ditambel sendiri sama yang punya. Tapi nambelnya salah. Rupanya dia punya 2 lembar uang yang sobek. Dan waktu nambel salah. Kiri sama kanan nomor serinya beda. Dan dua-duanya gambarnya monyet. Jadi di lembaran yang satu lagi. Pasti gak ada monyetnya. Sampai saya lihat. Kok ada ya uang 500-an monyetnya 2 ya. Saya bilang bu ini gak usah dihitung bu. Di figura. Buat pajangan. Jarang-jarang kita terima monyet kembara. Memberi buat Tuhan. Kadang-kadang. Ini tidak bicara jumlah ya seri ya. Karena Tuhan Yesus melihat seorang janda yang punya 2 peser. Itu pun dia bilang pemberiannya sudah sangat banyak. Lebih daripada orang kaya. Tapi ini masalah hati. Waktu kau sungguh-sungguh memberi buat Tuhan. Hatimu yang menguji. Apakah yang kau persembahkan itu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan. Amin. Maria tahu persis. Kalau itu buat Tuhan Yesus. Dia selalu memberi yang terbaik. Pertanyaan nomor 2 buat kita. Bagaimana hidup kita? Apa kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan? Apa kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan? Juan Carlos Ortiz. Seorang hamba Tuhan dari Argentina. Satu ketika menulis dalam sebuah bukunya. Dia bercerita dalam bukunya itu ada seorang cemaatnya dia. Tiba-tiba datang sama dia selesai ibadah. Dan berkata. Pak Pendeta. Saya mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Esok itu di luar saya sudah bawa sebuah mobil yang saya mau persembahkan buat Tuhan. Wah Yon Carlos Ortiz bilang, wow ini cemaat yang luar biasa. Persembahkan mobilnya sudah. Lalu sampai di luar dia lihat ada sebuah mobil pick up. Yang masih bagus sudah. Lalu dia bilang, ini Pak Pendeta, ini buat Tuhan. Ini yang terbaik yang saya punya. Saya persembahkan buat Tuhan. Sebuah mobil pick up. Lalu Pak Pendeta, Pak Yon Carlos Ortiz berkata, Wah terima kasih saudaraku. Engkau sudah memberi yang begitu luar biasa buat Tuhan. Tapi bolehkah saya tanya satu hal? Kamu pulang naik apa? Oh jangan khawatir Pak Pendeta. Saya masih ada satu mobil lagi. Saya pulang naik Mercedes 300 saya. Yon Carlos Ortiz senyum sama dia. Dan berkata, Saudaraku boleh saya tanya lagi? Apakah ini sudah yang terbaik? Yang kau punya buat Tuhan? Seperti katamu tadi. Kira-kira pick up ini sama Mercedes bagusannya mana ya? Kadang-kadang kita berkata, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Pada kita selalu menyimpan yang terbaik buat kita sendiri. Betul sudah? Maria tidak. Maria selalu persembahkan yang terbaik. Dan sungguh-sungguh yang terbaik. Sehingga buat orang lain, Wow. Gak salah nih Maria. Tapi buat Tuhan Yesus, Maria selalu berikan semuanya. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ini kejadian benar. Sudah lama, tapi ini kejadian benaran. Mungkin orangnya pun yang saya ceritain dah lupa dia. Satu ketika saya mau terbang ke Korea. Waktu itu saya mesti SMA. Saya mau terbang ke Korea. Dan waktu saya naik ke pesawat, saya itu baru sadar. Waktu saya lihat seat tempat duduk saya. Dan saya baru mau duduk, saya kaget sudah baru sadar. Saya duduk di sebelah seorang hamba Tuhan. Yang zaman itu bahkan sampai sekarang beliau cukup terkenal. Yang namanya Bapak Pendeta Yaakob Nahuai. Kenal ya sudah ya? Dan beliau sama istrinya. Jadi istrinya beliau, lalu saya sebelahnya sudah. Jadi duduk saya panggil dia Om. Selalu saya panggil dia Om karena beliau dulu sering melayani di rumah kami. Karena mami itu punya persetuan doa di rumah. Om, ketemu kita Om disini Om. Dia lihat saya, dia panggil saya selalu Brur. Woy, Brur, bareng kita. Iya Om, sebelahan pula Om. Nih seat saya sebelah Om ini. Wah Brur, duduk di sebelah saya. Ayo duduk sini duduk, Brur. Saya duduk di sebelahnya dia, lalu dia mulai bilang gini. Mau kemana Brur? Ya Korea Om. Kan naik pesawat Om. Kan naik pesawat sama-sama Om. Kalau naik angkot ada yang turun. Pejompongan, sleepy, karet. Kalau pesawat bareng Om. Nggak ada yang turun tengah jalan Om. Oh iya, iya. Lupa ya. Aduh maaf, maaf. Maklum, Om ngantuk gini. Loh, ngantuk gimana Om? Ini baru jam 8 pagi Om. Bukannya baru bangun tidur kita. Justru itu, Om ini belum tidur semalaman. Makanya tolong Brur. Jangan diajak ngomong ya. Ini 7 jam berikutnya. Om mau bobo. Om ngantuk. Ya. Jangan diajak ngomong ya. Emang kenapa nggak bobo Om semalaman? Eh, nanya lagi. Kan Om udah bilang Om mau bobo. Jangan ditanya. Udah gini aja ya. Om cerita, habis cerita, jangan tanya-tanya lagi ya. Siap Om. Gimana Om? Tadi malam itu jam 10, selesai ibadah. Om mau cepat-cepat pulang, mau tidur lebih pagi. Karena pagi-pagi mesti ke airport. Kami sudah masuk kamar. Kira-kira jam 11 lebih, ada orang ketok pintu. Pembantu udah pada tidur. Jadi Om yang terpaksa bukain pintu. Om bukain pintu, ada si Encim, jemaat gereja. Cim, ada apa Cim? Malam-malam datang ke rumah. Ini Pak Pendeta. Apa Pak Pendeta lupa? Hari ini kan Encim mantu. Iya Cim tau Cim. Tapi kan saya sudah izin, tidak bisa hadir. Kalau hari Minggu saya repot Cim. Iya Pak Pendeta, Encim mengerti. Cuma tadi abis mantu, makanan lebihnya banyak. Keluarga udah pada bungkus, teman-teman udah pada bungkus. Eh waktu Encim mau pulang, yang punya restoran bilang, Cim ini makanan mesti banyak, mau diapain. Yaudah karyawan-karyawan pada bungkus aja, bawa pulang. Gak mau Cim, kita mada bosen makanan beginian. Tiap hari nemunya makanan begini lagi, begini lagi. Udah gak doyan lagi Cim. Yaudah kalau gak ada yang mau lagi, ya buang aja. Buang aja nih tong sampah. Gak apa-apa ya Cim ya, buang aja ya. Yaudah buang aja, buang aja tong sampah buat siapa. Encim juga gak mau bawa pulang. Tapi pas Encim mau pulang, Encim ngeliat ada satu panci, isinya bakso. Langsung Encim inget, Pak Pendeta sukanya bakso. Encim bilang, yang lain buang, yang bakso ini taruh di mobil. Encim mau bawa. Nah Pak Pendeta, ini Pak Pendeta bakso. Kesukaan Pak Pendeta. Bror, tahu gak Bror, Encim itu bawa satu panci abu-abu loreng. Semua isinya bakso Bror. Kira-kira 200 butir Bror. Ada yang nyelem, ada yang berenang gaya bebas, gaya kupu-kupu Bror. Semua bakso Bror. Ini Pak Pendeta, baksonya. Pak Pendeta kan sukanya bakso. Iya sih Cim, tapi gak 200 sih. Pak Pendeta, tolong dimakan malam ini ya Pak Pendeta. Bekas pesta tadi. Kalau besok basi. Tolong dihabisin malam ini. Nanti kapan-kapan Encim ambil pancinya ya Pak Pendeta. Udah Pak Pendeta, Encim pamit ya. Encimnya pulang, saya taruh tuh Bror, bakso sepanci di meja makan Bror. Saya sama istri Bror, lihat-lihatan. kami saling pandang, pandang bakso, saling pandang, pandang bakso. Lalu kami ambil sendok berdua Bror. Mulai makan bakso Bror. Bakso Bror. Sepanci Bror. 200 butir Bror. Mesti dimakan malam ini Bror. besok pagi basi. Tadi mau dibuang tong sampah Bror. Sayang buat Pak Pendeta. Wow. Dahsyat Bror. Bakso 200 butir Bror. Sambil makan, sambil kami senyum-senyum, sambil kami ketawa-ketawa geli. Lalu saya ngomong sama istri saya, Mama, kita ini ya, cuma satu tingkat, kita tong sampah. Belajar memberi yang terbaik, itu gak gampang. Belajar memberi yang terbaik, itu tidak mudah. Kadang kita selalu menyimpan yang terbaik, buat kita sendiri. Dan yang sisa, itu buat Tuhan Yesus. Tapi Maria, selalu memberi yang terbaik, buat Tuhannya. Dan waktu Maria beri yang terbaik, hidupnya selalu dibela sama Tuhan Yesus. Hidupnya selalu dibela sama Tuhan Yesus. Hidupnya selalu dibela sama Tuhan Yesus. Terakhir, apa yang terbaik, apa yang terbaik di zaman sekarang. Gereja ini, diberi perintah oleh Tuhan, untuk pergi. Jadikan semua bangsa ini muridnya Tuhan. Menjadi messengers, daripada Pantakosta yang ketiga. Dan Tuhan janji, aku menyertai engkau, senantiasa, sampai akhir zaman. Kalau engkau mau hidupmu dibela sama Tuhan, kalau engkau mau keluargamu dibela sama Tuhan, kalau engkau mau rumah tanggamu dibela sama Tuhan, kalau engkau mau kesehatanmu dibela sama Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Maka pembelaan Tuhan, sampai pada akhir zaman, Tuhan selalu bela hidup kita, yang setuju sama-sama katakan. Amin. Yuk bagi berdiri yuk sama-sama yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.